Ini loh kemari, berkaitan secara ekonomi dan berkepibadian dalam kebudayaan bisa kita unjukkan kembali. Selain memiliki keindahan dan pemandangan alam yang sangat luar biasa, desa adat Kintamani juga terkenal dengan hasil pertaniannya yakni jeruk Kintamani. Daerah yang terletak di dataran tinggi ini penuh dengan potensi alam yang berlimpah. Tidak heran jika warga desa adat Kintamani banyak yang berprofesi sebagai petani untuk menggantungkan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti pertanian sayur mayur dan buah-buahan, selain banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang. Desa yang terdiri dari tujuh banjar adat dengan 953 kakak krama pengharap ini, mayoritas warganya beragama Hindu dan berdampingan dengan warga muslim hidup dengan sangat rukun. Pada khusus satu banjar, desa adat memperuntukkan bagi kaum muslim yang dinaungi langsung oleh desa adat. Semua warga di desa adat Kintamani selalu optimis dengan semangat gotong royong untuk mengembangkan pembangunan desa baik dari segi parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Sebagai bentuk keseriusan dalam melestarikan keberadaan pertanian, desa adat juga telah membuat aturan khusus atau bisa membagi warganya, yakni jika ada warga yang hendak menebang satu pohon, diwajibkan menanam 10 pohon sebagai gantinya. Dan sejauh ini, pisama itu dijalankan dengan sangat baik oleh warga di desa adat Kintamani. Di samping itu, mendesa adat Kintamani Iwayan Sukadia sangat berupaya untuk meningkatkan potensi desa dengan cara mengembangkan pembangunan desa dan keberadaan bumda atau badan usaha milik desa dalam mendukung program pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Lokabali, menuju Bali era baru. Dengan menata secara fundamental dan komprensif, pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, kerama, dan kebudayaan Bali, berdasarkan nilai-nilai trihitekarana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Kami ingin menyampaikan beberapa terkait dengan program Bapak Gubernur, yaitu program Satkerti Lokabali, provinsi Bali yang terkait dengan Bunyi Perda 4 2019 yang dimana notabene adalah terkait dengan pembangunan desa adat di desa adat Kintamani terkait dengan badan usaha milik desa adat. Program Ridang Pertanian, kami akan pada 2021 ini, kami akan berusaha akan mengajak, mewadahi para petani, yaitu para pedagang yang ada di wilayah desa Kintamani untuk bersama-sama membangun perekonomian masyarakat desa adat Kintamani melalui apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah provinsi Bali yang berkait dengan badan usaha milik desa atau bubda. Yang kami ingin kembangkan terkait dengan bubda, kami akan membuat badan usaha milik desa, yaitu akan membuat sebuah perekonomian, yaitu akan terkait dengan penjualan sembakau dan terkait dengan pertanian, kami akan mencoba mewadahi bagaimana perekonomian di bidang pertanian, pertanian kami, hasil-hasil pertanian yang ada di wilayah desa kami bisa meningkat, yaitu terkait dengan penjualannya bagaimana penjualan itu bisa melalui bubda, bubda yang ada di wilayah kami. Kalau terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan, itu merupakan sebuah, merupakan bisama kami, bisama Nalingsir yang sudah diwariskan dari zaman dulu, yaitu terkait dengan upacara Mose, yang di mana di sana ada sebuah aturan terkait dengan berata penyepian Mose itu, yang jelas pada saat pengalian sahang, itu sudah ada aturannya, barang siapa memotong kayu satu wajib menanam sepuluh pohon sebagai pengganti, itu sudah merupakan warisan leluhur yang telah, yang wajib dilaksanakan oleh kerama desa adat Kintamani itu sendiri. Kalau bagaimana penguangan, bagaimana penguangan yang ada di desa Kintamani adalah, khususnya di adat, kami di desa Kintamani sekarang sudah menggunakan sistem desa adat, yaitu sistemnya adalah merupakan sistem baga, yaitu yang namanya seke, ada sekegong, sekebaris, dan ada sekehebat, pekemit, termasuk juga ada di luar pecalang, ada juga yang namanya sekepekemit. Sekepekemit itu adalah usus, dia adalah menjaga, ketika ada kegiatan upacara, dia adalah sebagai penjaga pada saat-saat malam hari. Nah itu yang kami gunakan, nah terkait dengan yang lainnya, perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan-perencanaan upacara, dan lain sebagainya, kami selaku berdesa adat selalu arus dan wajib mengadakan paruman melalui baga-baga ini. Terkait dengan pemasukan khas desa adat, satu terkait dengan kebutuhan, kalau kebutuhan upacara, dari kebutuhan upacara, itu pemasukannya bersumber dari urunan kerama. Kalau pemasukan dari dana-dana pembangunan, yaitu pembangunan itu bersumber dari dana bantuan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, dan juga sumber dananya dari dana punya masyarakat kami sendiri. Kalau dari baga periangan, itu adalah merupakan program unggulan. Kami selaku berdesa adat masih melaksanakan pembangunan yang ada di desa kami. Kebetulan kami adalah mempunyai periangan sejumlah 22 periangan. Secara detail yang sudah kami lakukan dari 2011, seperti apa yang ada di depan kami, ini adalah pembangunan seperti ini adalah pembangunan ini mulai dari 2011. Pembangunan yang ada di depan kami, atau yang ada di belakang kami ini kita bangun mulai 2011. Sampai saat ini, hari ini kami masih melaksanakan pembangunan di Pura Pusah Gunung Kunyit. Untuk peningkatan pariwisata yang ada di desa adat, kita menemani kebetulan di desa kami, desa adat. View kita punya, tapi terkait dengan pariwisata kita belum punya. Rencana ke depan untuk pengembangan pariwisata desa adat, selalu ada semua pembangunan yang akan bisa membantu untuk kesejahteraan masyarakat kami yang ada di desa. Kami akan selalu berusaha untuk memikirkan dan mengerjakan. Harapan kami kepada pemerintah, karena situasi kondisi desa kami di sini adalah mayoritas penduduk kami adalah penduduk penghasilannya yang sangat rendah sekali, kurang lebih per kapita seharianya 100 ribu, kurang lebih. Sehingga harapan kami untuk menunjang daripada pembangunan kami yang ada di desa, baik pembangunan fisik dan pembangunan yang lainnya juga, harapan kami berburu-buru daerah bisa membantu masyarakat kami untuk meringankan beban masyarakat kami yang ada di desa Kintaman ini. Nah, bagi kerame, pada kerame kami harapkan untuk pembangunan yang ada di desa Kintaman ini, harapan kami kepada kerame, yang satu, masyarakat kami pembangunan di bidang pewongan, periangan, yang penting adalah persatuan kami yang harus dijaga, nah sehingga persatuan, kalau sudah persatuan bisa dijaga, nah sehingga pembangunan apapun yang kita rencanakan pasti akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat kami yang ada di desa Kintaman ini. Disamping mengutamakan potensi pertanian yang termasuk di dalam baga palemahan, desa adat juga selalu mengedepankan dalam pelaksanaan baga parahyangan maupun pawongan dengan merencanakan dan melaksanakan program-program yang telah disusun untuk pengembangan potensi yang ada di desa adat Kintamani. Harapan ke depan, pemerintah bisa memberikan bantuan kepada desa di dalam pembangunan desa baik berupa materi maupun pembinaan-pembinaan pada masyarakat. Hal itu penting dilakukan mengingat persaingan global yang semakin tinggi, tidak hanya terpacu akan perkembangan teknologi yang semakin canggih, namun kemampuan atau skill sumber daya manusia sangat dibutuhkan agar bisa memberikan kualitas yang baik. Mengingat daerah Kintamani belakangan ini menjadi salah satu tempat tujuan favorit dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Tujuannya jelas agar masyarakat lokal yang ada di dalamnya bisa siap dan berkembang di daerah mereka sendiri. Intro 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 Intro